Intro Kalau kita silaturahim apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam rohul mahfud Allah dan qadrnya Allah Apakah surga Nabi Adam sama dengan yang nanti ditempati kepada oleh umat yang sekarang Tentu saja ada hadith Nabi SAW yang berbunyi Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya Diluaskan rezekinya Maka dia menunjukkan hubungan silaturahim Apa maknanya ini? Yang dimaksud Dan ini Allahualam pendapat yang saya cenderung padanya Dan lebih tepat Ibn Temi yang mengatakan rahimahullah Beliau mengatakan dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah dipanjangkan berkah umurnya Karena kalau Allah tentukan 70 tahun itu tidak berubah lagi semestinya Tetapi disini Allah kasih berkah Misal ada orang 70 tahun 2 Si A sama si B Si A suka silaturahim Sebenarnya tidak pernah silaturahim Maka yang A yang suka silaturahim Allah akan berkahi hidupnya Umurnya Dia sudah banyak bangun masjid, rumah, anak yatim, macam-macam Yang tidak pernah silaturahim ini tidak ada Keberkahannya Seperti itulah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!